Informasi pertama di Kompas Pagi, Saudara, hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta pada Rabu malam mengakibatkan sejumlah kawasan terendam banjir, salah satunya permukiman warga yang berada di Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Permukiman di 2 RT di Cilandak Timur terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter. Selain akibat curah hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan luapan kali kerukut yang berada tidak jauh dari permukiman warga. Saat ini sebagian warga yang rumahnya tidak memiliki lantai 2 disediakan tempat pengungsi untuk sementara di Musola dan Taman Kenanga. Yang terjadi ini bukan dampak curah hujan cukup besar juga ya, dari tadi sore, dan juga di sini akibat luapan kali kerukut. Ini ada berapa RT, berapa KK atau berapa RW yang terdampak? Untuk saat ini sementara ya, terdampak ini 2 RT, RT 9 dan RT 3, RW 3, Kuluran Cilandak Timur. Yang terdampak ini, kita sekarang sudah ada beberapa barga yang sudah kita kungsikan di Musola dan di Taman Kenanga. Hingga kini sebagian kecamatan di Aceh Utara, Aceh masih terendam banjir. BPBD Aceh Utara mengimbau masyarakat untuk waspada karena diprediksi curah hujan masih tinggi hingga beberapa hari ke depan. Salah satu yang terparah adalah kecamatan Lok Sukon, Aceh Utara. Seorang korban banjir yang sakit terpaksa di evakuasi petugas karena ketinggian banjir yang merendam permukiman warga di desa tersebut mencapai 1 meter. Warga desa Cibrak, kecamatan Lok Sukon pun hingga kini masih bertahan di pengusian karena rumah mereka terendam banjir. Bantuan kemarin yang ada, kalau dari pemerintah tidak ada, cuma dari PA, ada beras buasa, indomie 2 kardus, telur, 15 biji. Jadi ini semuanya beli sendiri bu?